Sejak pekan lalu, penertiban alat peraga kampanye atau APK milik para paslon mulai dilakukan. Ada enam kecamatan di Makassar yang sudah mulai dilakukan penertiban APK yang melanggar. Hasilnya, ribuan alat peraga kampanye diturunkan karena melanggar aturan PKPU. APK tersebut ditempatkan di jalan hingga fasilitas umum. Penertiban pun akan terus dilakukan hingga APK paslon tidak lagi ditemukan yang melanggar. Kalau berkaitan dengan APK yang terpasang atau misalnya alat sosialisasi paslon yang terpasang di daerah yang dilarang memang cukup banyak. Dapat kita lihat beberapa sampai kalau misalnya berribuan lah itu, kalau misalnya APK yang terpasang di tempat yang dilarang. Misalnya di 19 ruas jalan yang memang di PKPU dilarang, termasuk misalnya di Pekita dilarang. Juga di tempat-tempat pasilitas ibadah, tempat-tempat yang listrik pohon dan lain-lain, persatuan. Terima kasih.